Di syarat tadi untuk memasuki segmen, apakah segmen itu cukup besar atau tidak? Jadi maksudnya sasaran kita itu besar atau enggak? Kita bisa sesuai enggak kalau kita memasuki segmen itu sama produk kita juga? Apakah misalnya kita mau cari segmennya anak-anak, apa mereka mampu untuk membeli itu? Atau mungkin orang tuanya yang akan beli untuk mereka, kita juga harus pertimbangkan hal-hal seperti itu. Apakah dapat dibedakan dengan segmen ini? Apakah ada pesaing lain? Nah tadi, aneh kata sudah ada pesaing misalnya, perusahaan lainnya sudah kuat banget di segmen itu. Nah aneh kata kita masuk, kira-kira kita berhasil enggak? Kemungkinan untuk berhasil kan lebih kecil. Mending kita cari segmen lain yang belum ada perusahaan punya. Itu kita juga harus memikirkan ya. Apakah perusahaan memiliki sumber daya yang memadai atau tidak? Sesuai enggak? Kita itu mau cari segmen itu, kita bisa memberikan enggak produk yang bagus, yang berkualitas. Oke. Ini langkah-langkah. Pendefinisian pasar yang ingin dimasuki. Jadi ini pertamanya, kita harus tahu di definisian dulu kita maunya siapa sasarannya kita. Terus identifikasi alternatif. Alternatifnya kan ada banyak. Seperti tadi, kayak kebutuhan tadi kan beberapa alternatif. Terus ini memilih dasar yang terbaik. Kita juga harus berjeli. Dasar segmentasi kita apa? Usia, jenis kelamin, atau pekerjaan, atau apa? Kita serah. Atau geografi, misalnya segmen kita, orang Jawa, atau semua yang tinggal di Jawa, atau orang yang tinggal di Papua, itu bisa. Itu berdasarkan geografi. Identifikasi segmen pasar individu untuk menunjukkan hanyat-hariknya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi kita identifikasi secara detail pasar-pasarnya itu. Oke. Ini jenis-jenis segmentasi. Segmentasi ada dua. Berdasarkan karakteristik konsumen, yaitu tadi, demografi sama sese ekonomi, risikografik, ini geografis, benefit, tadi kan sudah beberapa saya jelaskan. Terus kalau dari consumer response, usage, promotional, loyalty, sama service. Jadi kita, segmen kita misalnya, orang yang sudah sering membeli. Nah, itu kita pertahankan kan bisa. Atau berdasarkan service, apa yang mereka inginkan, apa yang konsumen butuhkan. Terus berdasarkan kegunaan, berdasarkan promotion. Ini jenis-jenisnya tadi. Jadi bisa kita pilah-pilah. Harus jelip usahaan kalau mau bikin segmentasi pasar. Karena segmentasi pasar itu merupakan awal dari kita memperkenalkan produk kita dan memasakkan produk kita. Ini kata kita salah, salah target misalnya. Bisa jadi kita gagal ke depannya. Atau enggak kita harus siap untuk ganti segmen atau ganti apa. Nah, itu perusahaan harus benar-benar mikir. Misalnya ada salon khusus wanita. Karena apa? Mungkin kan ada wanita berjilbab yang enggak mau. Kalau di salon kan kelihatan. Hanya-hanya jilbabnya harus dibuka. Nah, itu berarti dia segmennya khusus wanita. Mau berjilbab atau enggak terserah koknya wanita. Berarti pria enggak boleh ke situ. Itu segmennya berarti pasarnya dia wanita. Bisa paham ya. Faktor dalam mengidentifikasi dan menyeleksi segmen pasar. Ukuran dan pertumbuhan segmen. Nah, itu tadi. Ukurannya besar atau enggak. Misalnya segmen itu kira-kira daya belinya besar atau enggak. Kayak yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tadi. Sama sasaran dan sumber daya perusahaan. Kita punya sumber daya mau meladai enggak untuk memuaskan pelanggan. Andai kata misalnya segmen A itu punya ekspektasi yang besar terhadap suatu produk jasa ya. Di sini kalau saya bilang produk berarti produk jasa ya. Karena kita bahas pemasaran jasa. Nah, tapi misalnya ekspektasinya tinggi. Sedangkan kita enggak mampu. Perusahaan kita sumber dayanya kurang. Misalnya kita buka yang namanya customer service. Dan itu banyak pelanggan yang misalnya bertanya dan datang. Sedangkan sumber daya kita ini dari segi sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia orang-orang yang di customer service itu kurang. Nah, kita kan enggak bisa memuaskan yang namanya kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan layanan yang misalnya cepat. atau layanan yang bisa segera ditangani. Nah, itu kita juga harus memikirkan keadaan itu. Jadi, harus semuanya benar-benar harus jelas sebelum kita memasarkan yang namanya produk kita. Nah, keterbatasan beban biaya otomatis. Biaya kan besar. Ini kan berarti kenapa kebeban biaya besar? Kenapa? Untuk memilah-milah itu kan otomatis kita juga harus kurang lebih melakukan riset kan. Misalnya, orang ini sukanya apa? Orang usia segini sukanya apa? Nah, kita harus tahu itu butuh biaya juga untuk itu untuk melakukan riset atau penelitian. Kalau misalnya konsumen pengennya apa? Nah, itu juga penting. Ini memerlukan komitmen perusahaan. Jadi, perusahaan harus berkomitmen tinggi untuk bisa melayani masyarakat itu tadi. Memuaskan intinya kan memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Terus sama menyediakan informasi yang umum bukan individual. Jadi, secara kita memberikan informasi yang general. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan mbak-mbak? Halo. Mbak Jemberianya kan? Tidak. Yaudah, lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang pasar sasaran. Pasar sasaran adalah kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Nah, ini tadi hampir sama kayak segmen secara demografis ya. Kita misalnya tadi wanita karakteristiknya akan sama. Kebutuhannya sasaran sama atau usia remaja atau apa. Jadi, memiliki kesamaan antara konsumen satu dengan konsumen yang lain. Nah, tiga strategi perusahaan dalam menentukan target pasar undifferentiated sama concentrated marketing. Kita bahas lagi. Nah, ini undifferentiated ya. Pendekatan pemasaran yang tidak ada. Masya Allah. Connection loss. kenapa koneksinya lost? Halo? Sudah dengar lagi? Maaf, ini tadi koneksinya lost. Sudah dengar suara saya? Maaf, koneksinya terputus. Oke, ini undifferentiated marketing approach. Pendekatan pemasaran yang tidak ada pembagian khusus atau segmen tertentu di dalam pasar. Tidak ada segmentasi. Nah, ini kayak tadi. Jadi, enggak semuanya juga di pilah-pilah. Jadi, semua dianggap sama. Semua orang dianggap sama. Kira-kira apa contohnya? kira-kira contoh yang cocok bisnis jasa yang cocok untuk undifferentiated marketing approach. Ada yang tahu? Contohnya apa? Jadi, perusahaan bauran pemasaran pasar tak terdiferensiasi. Jadi, pasarnya sama. Kira-kira apa? Hotel itu masih ada segmennya, mbak. misalnya segmennya lebih ke kan hotel itu macam-macam. Mungkin ada hotel segmennya keluarga. Jadi, dia menekankan lebih kepada mereka yang keluarga yang misalnya berlibur. Nah, jadi hotel kamar hotel yang disediakan otomatis kan yang besar, yang cukup untuk satu keluarga. Ada juga yang hotel untuk misalnya hanya yang dekat bandara misalnya. Itu hotel untuk orang kalau misalnya cuma berpergian sebagai transit, nah itu bisa. Itu hotel masih ada